Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside to your daily life, to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai, hai, viewers. Welcome to Daily Lifestyle. Bersama aku, Septa Andrian. Dan aku, Dota Shelyo Tania. Hari ini, kita kembali menemani viewers di rumah dengan informasi menarik dan fresh seputar Daily Lifestyle. Hmm, viewers, sepertinya aku mencium bau-bau, ada yang pulang liburan gitu. Sebentar, sebentar, sebentar. Kok, eh, 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 bentar. Kamu kok ngerik aku sih emang? Siapa yang habis liburan, Cak? Kamu nanya. Kamu nanya? Kamu nanya. Liburan gak ngajak-ngajak bete deh. Kamu gak ngerasa bersalah ya gak ngajak-ngajak aku? Aku tuh gak pernah ngerasa bersalah karena kamu selalu ada di hati aku, Cak. Jadi kamu tuh kemarin abis dari Bali, kan? Bentar, bentar, bentar. Iya kan? Kok ke Bali sih, Cak? Iya, kalau aku lihat aja story kamu, kamu lagi makan-makan gitu di Bali. Aduh, Cak, kalau aku ke Bali, aku tuh pasti ajak kamu. Gak mungkin nomor satu yang aku harus ajak adalah kamu, Cak. Jadi nih, Cak, kemarin tuh aku, bukan ke Bali, Cak, aku tuh lagi makan resto di daerah BSD Tanggrang Selatan. Makasih. Itu makanya konsepnya kan Bali banget, size-nya Bali banget, kan? Kamu pikir aku lagi di Bali ya? Iya. Bukan, Cak. Jadi emang gak heran resto ini jadi viral. Nah, daripada Cak, ini terus curiga sama aku viewers ya. Langsung aja yuk kita lihat liputannya berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo viewers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Serang sekali aku, Cepta Andrian, kembali hadir tentunya di program favorit kamu, Daily Lifestyle. Nah, viewers, sekarang aku lagi main-main di daerah BSD, ada satu tempat atau satu resto yang konsepnya itu Bali banget ya. Jadi berasal liburan. Namanya adalah Umatis Resto & Venue. Nah, kira-kira di sini ada menu favorit apa ya? Langsung aja ikutin aku terus ya. Música 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 Halo viewers, nah sekarang aku sudah bersama dengan Pak Gandhi. Halo Pak. Halo, Mas Serta. Apa kabar Pak? Baik, baik. Baik ya Pak, sehat Pak? Sehat, sehat. Nah, Pak Gandhi ini sebagai manajer dari Umatis Resto & Venue. Nah Pak, aku senang banget. Kebetulan ini resto sebenarnya aku sudah sempat viral ya di TikTok ya. Sudah rame di mana-mana. Akhirnya aku sudah sampai juga ke sini nih. Namanya adalah Umatis. Dari namanya aja itu sudah unik banget. Karena five-nya aku lihat itu sudah seperti di Bali, Pak. Boleh jelasin nggak sih Pak, Umatis itu apa sebenarnya? Ya, jadi memang konsep awalnya emang kita coba bawa suasana Bali, terutama persawahan Bali ya, ke BSD. Oke. Tepatnya di BSD. Dari nama kita emang sudah pilih, jadi Umatis itu sebenarnya dari bahasa Bali. Oke. Ada dua kata kita gabungkan, pertama kata Umatis dan kata Tis. Jadi Umatis itu atau bacanya di Bali mungkin Umatis itu artinya sawah atau ladang ya. Dan yang kedua Tis itu artinya sejuk atau teduh. Jadi Umatis ini singkatnya kalau di bahasa Indonesia, sawah yang teduh atau sawah yang sejuk. Oh ala pantesan ya. Sampai sini tuh bener-bener vibes-nya berasa di Bali. Karena namanya udah dari Bali, terus konsernya udah Bali banget ya. Aduh, berasa kayak liburan aja jatuhnya ya. Nama sudah. Nah pasti viewers di rumah ini penasaran sama menu makanan di sini atau signature di sini apa nih Pak? Kalau orang datang ke sini selain tempatnya enak, pasti kan harus juga makanan dan minumnya enak. Boleh mungkin kasih beberapa yang paling favorit nih untuk viewers? Ya, kalau di sini sebenarnya dari tadi konsepnya memang mencoba bawa suasana Bali ke sini. Juga dari sisi makanan juga kita hadirkan beberapa makanan yang memang khas Bali. Oh oke. Salah satunya itu nasi campur. Oke. Kalau yang udah sering viewers dengar mungkin adalah nasi campur ayam. Betul, betul. Nasi campur apa gitu. Betul. Di sini juga ada nasi campur ayam betutu. Nah cuman yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain itu ada namanya nasi campur bebek meguling. Bebek meguling. Iya. Di apa yang itu Pak? Jadi meguling itu proses memasak bebek yang sebenarnya dipanggang pakai api. Diguling itu artinya diputar-putar di atas api. Jadi kalau bahasa awamnya mungkin bebek panggang atau bebek roasted duck gitu. Oh, roasted ya. Jadi kita buat bebeknya itu cukup besar ukurannya. Nanti di nasi campur itu kita slice lalu kita tampilkan di letakkan di atas piring. Jadi salah satu komponen lauk dari nasi campur. Yang lain-lainnya juga ada. Ada apa lagi? Ada lawar balinya di dalam situ. Kemudian ada sambalnya. Sambalnya ada sambal mbe, kemudian ada sate lilit ayamnya. Kondimiannya banyak ya. Namanya nasi campur ya. Jadi emang di situ paket yang paling komplit. Selain itu kita juga ada sop ikan alasanur. Ada apa lagi pak? Selain makanan juga minuman juga boleh? Andalan kita yang cukup banyak dipesan itu ada namanya Relax on Nusa Dua Beach. Jadi ini mocktail ya. Jadi tanpa alkohol. Tapi visualnya mungkin nanti bisa viewer saksikan sendiri. Jadi visualnya seakan lagi ada di pantai. Aduh ini bener-bener ya. Karena kebetulan aku besok banget mau ke Bali nih. Jadi hari ini kayak kok udah kayak sampai di Bali aja nih bawahnya. Tempatnya enak, makannya enak. Oh kita juga ada kopi-kopi yang minuman. Oh itu tuh yang paling penting tuh. Jadi salah satu signature kita adalah klepon latte. Klepon latte. Nanti warnanya juga cakep deh. Aduh ini kayaknya tempatnya instagramable. Makanannya juga saya yakin instagramable juga bisa di foto-foto dulu ya pak. Oke pak ngomong-ngomong sendiri. Jadi ini jam bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih? Ada hari liburnya gak? Iya. Untuk sementara ini kami buka baru di pukul 11 ya. 11 siang. Kemudian last order itu di pukul 9 malam. Oke. Jam 21. Oke oke oke. Itu setiap hari seperti itu. Jadi baik Senin sampai hari Minggu. Sama ya? Sama. Oke oke oke. Jadi dari jam 11 sampai jam 9 di last order ya. Nah terus mengenai fasilitas yang ada di sini. Mungkin kalau aku ada event tertentu. Atau mungkin ada meeting di sini tuh ada kayak ruangan khusus VIP atau seperti apa pak? Jadi kalau di sini kita ada utamanya di dalam sana ada indoor main areanya indoor. Kemudian ada di sekitarannya ada semi outdoor ya. Jadi tertutup atap tapi tanpa dinding. Nah untuk yang ingin buat private event ya. Kami sementara ini baru ada satu. Oke. Itu private room kapasitas 16 maksimal sampai 20 orang. Oke aku pengen nanya juga nih. Pastikan virus nanya soal lokasinya sendiri. Aku tadi sempat bilang di BSD. Nah yang mungkin pengen ke sini nih pak. Ini lokasi detailnya di mana sih pak? Ya kalau secara resminya ya ini namanya Kavling Komersial. Oke. Taman Kota Barat. Taman Kota Barat. Ya kalau secara apa ya. Kalau kita lihat dari atas ini sebenarnya cukup dekat dengan Ion Mall. Oke. Aku jadi langsung, oh itu Ion Mall ya. Nah ini ada jalan tol baru yang memisahkan. Dan di sekitaran sini ada apartemen terutama di depan itu ada apartemen Casa Deparco. Ada apartemen Saferia dan ada komplek Ruko YC Hub. Memang tempatnya agak masuk. Agak masuk ya. Kalau istilah sekarang mungkin hidden gem. Hidden gem ya. Tapi nggak tersembunyi banget lah. Itu yang paling penting. Nah untuk social media sendiri pak apaan pak? Untuk social media Umatis kita ada instagram di umatis.id. Kemudian ada tiktok juga sih kita coba-coba buat. Itu yang paling penting. Sama juga namanya? Sama umatis.id. Oke. Jadi viewers langsung aja kepoin di instagram dan juga tiktoknya. Kamu bisa lihat kalau misalnya di tiktok itu viral dan kira-kira sama nggak sih tempatnya? Beneran ini vibesnya Bali banget. Jadi langsung aja datang ke sini. Selain lagi terima kasih banyak pak atas waktunya. Makasih pak Seta. Abis ini aku langsung pengen cobain makannya boleh pak ya. Silahkan pak Seta. Oke viewers jangan kemana-mana tetap di Daily Lifestyle. Hei kupikir kamu beneran ke Bali. Terus ngajak-ajak aku. Aduh jadi malu deh. Udah salah sangka udah nuduh-nuduh. Tapi emang vibesnya itu emang Bali banget ya. Setuju. Makanya aku sampe tertipu viewers. Vibesnya tuh sejuk terus teduh sama seperti arti dari restorannya. Nyaman dan bisa banget nih ya kalau viewers yang lagi kangen-kangennya sama Bali. Sedikit melepas kangen datang aja ke BSD sini. Apalagi jelang-jelang sore gitu. Nongki-nongki cantik melihat yang hijau-hijau tuh nyegerin mata banget ya. Itu yang paling penting Cia. Memang pilihan aku gak pernah salah kan. Pilihan aku gak pernah salah kan viewers ya. Memang Caca tuh suka mungkin cemburu kali ya. Aku kalau ke Bali dipikir aku ngajak siapa. Padahal aku cuma ke BSD Caca ya. Jadi pokoknya abis ini kamu harus ikut aku besok atau weekend aja nih? Weekend deh. Weekend aja ya. Jadi pokoknya Caca gak boleh nolak kali ini ya. Nah gak hanya suasananya aja atau five-nya aja yang kayak Bali. Makanannya juga menyajikan kuliner khas Bali. Caca penasaran? Penasaran. Viewers penasaran kan? Langsung aja ini dia liputannya untuk kamu. Halo viewers balik lagi bersama aku Sefta Andrian. Dan sekarang aku pengen cobain menu makanan yang udah dihidangkan ya. Ini semuanya bener-bener tradisional atau Indonesian food khas Bali loh. Wow langsung aja yuk kita cobain. Oke yang pertama apa dulu ya. Oke ini kayaknya enak banget nih viewers. Ada nasi goreng kecombrang. Oke langsung aja kita cobain viewers. Nasi kecombrang kayak gimana. Oke apakah sama rasanya kayak di Bali? Kita cobain dulu ya viewers ya. Sebarangnya enak banget viewers. Bumbunya berasa yang pasti. Dan potongan daging ayamnya juga besar-besar viewers. Ditambah ini ada sate lilit atasnya. Bumbu kecombrang. Kita langsung gigit viewers. Ini empuk banget viewers. Emang agak sedikit pedas ya. Cuma memang rata-rata kan makanan Indonesia pedas. Aku sih suka sama pedasnya. Nggak yang pedas banget tapi pas gitu. Enak banget nih viewers. Wow. Approved. Ngasih goreng kecombrangnya. Gue naep. Ini enak banget viewers. Oke sebelum aku cobain untuk menu selanjutnya. Kayaknya aku pengen minum yang seger-seger dulu. Ini ada satu minuman. Relax on Nusa Dua Beach. Wow. Kita aduk-aduk dulu. Ini so sweet banget nggak sih ada ginian ya. Ada payungnya juga. Kita minum dulu. Wah ini seger banget viewers ya. Relax on Nusa Dua Beach. Oke. Next. Aku pengen cobain ini viewers. Ada nasi campur bebek meguling. Ini yang pasti di dalamnya ada bebeknya sendiri. Di sini viewers. Terus kemudian ada telur. Terus juga ada beberapa kondimen lagi yang lainnya. Ada kulit juga. Sampai ada ini kerupuk gender kalau nggak salah namanya. Dan juga sate. Kita cobain dulu ya. Ini rasanya memang authentic Bali gitu viewers ya. Coba kita cobain ya. Bebek panggang ya. Ini aku suka kenapa bebeknya udah empuk. Terus udah nggak kecium bau bebek. Ini beneran enak viewers. Nggak bau sama sekali. Enak banget viewers. Next. Kita masih ada satu lagi viewers. Ini dia. Sup ikan ala Sanur. Wow. Namanya Seada Sanur Nusa Dua. Ini bener-bener ya Bali vibes banget. Oke. Sekarang kita cobain. Kuahnya dulu yang pertama ya. Hmm. Ini kalau ikannya berasa banget viewers. Apalagi makannya kalau lagi panas. Ini pas banget viewers ya. Sekarang kita taruh dulu sedikit. Terus sambelnya ini viewers. Ini menggoda banget ya. Untuk ikannya sendiri ada satu potong ikan tenggiri viewers ya. Oke. Sekarang kita cobain. Dan ini juga ikan tenggirinya empuk banget viewers. Sambelnya juara banget sih viewers. Menurut aku ini oke banget sih. Recomendit banget buat kamu yang mungkin. Wicked ini nggak kemana-mana. Bisa cobain di sini. Saya nggak? Aku coba banget daun kayak gini. Oke. Swap lagi viewers ya. Sama ikan juga enak banget ikan tenggirinya. Aku masih pengen cobain satu yang unik juga di sini. Ada klepon latte signature. Karena aku sebenarnya juga bukan coffee lovers. Tapi kalau untuk jenis-jenis coffee seperti ini. Aku masih bisa minum nih viewers ya. Oke. Apalagi ada campuran klepon. Wah. Tetap ya. Ada padu padan. Indonesian cake gitu ya. Rasanya unik. Dan ini nggak terlalu pahit. Jadi aku yang suka problem sama lambung ya. Ini nggak masalah. Tetap nyaman di lambung. Seger banget. Harus cobain ini viewers ya. Oke viewers. Makanannya udah aku cobain. Minumannya juga aku udah cobain. Sekarang giliran kamu yang datang langsung ke sini sekarang juga ya. Oke viewers. Jangan kemana-mana. Tetap di program favorit kamu. Dari Lifestyle. Dari Lifestyle. Aduh enak-enak banget ya makanan yang di review Septa tadi. Ada nasi goreng kecombrang. Komplit dengan sate lilitnya juga. Nasi campur bebek juga. Terus sup ikan alasanur. Aduh. Jadi kangen Bali beneran. Aduh ini beneran sih Cia. Emang vibes-nya Bali. Bang. Kok aku jadi lapar ya. Kamu ngomong gitu ya. Kamu lapar kok aku kangen Bali jadinya. Tengah liburan ya. Iya. Nah gak kalah seger juga nih Cia. Ada minuman namanya Relax on Nusa 2 Beach. Itu seger banget kalau diminum siang-siang nih viewers ya. Ada juga kopi-kopian. Dan juga namanya adalah klepon latte signature-nya juga enak banget. Dan wajib banget dicoba. Sabar Caca. Sabar viewers. Masih kita kesana bareng-bareng yuk. Kan deket juga soalnya Cia cuma ditangsel bukan ke Bali. Well viewers after break kita masih akan memberikan informasi menarik lainnya. So stay tune on Daily Lifestyle. Jangan lupa ya. Klik like. Subscribe. And share.